Intro Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dan kita telah tiba di segmen Laporin Aja Intro Terhubung bersama dengan Amanda Sulaiman yang akan melaporkan secara langsung untuk Anda terkait dengan sejumlah pedagang aluminium yang menuntut keadilan Amanda silahkan Baik pemirsa kita memasuki di segmen Laporin Aja bersama saya Amanda Sulaiman dan dalam kesempatan kita kali ini tim dari Laporin Aja datang di depan Balai Kota Surabaya yang mana kita mendapatkan informasi bahwa pedagang aluminium di Jalan Semarang yang sempat tergusur dan lebih tepatnya 11 pedagang aluminium yang tergusur ini melakukan aksi mereka setelah tahun lalu dilakukan penggusuran secara sepihak Sebelum kita nanti akan melanjutkan diskusi sedikit update terkini untuk Anda pemirsa bahwa memang pasca digusurnya para pedagang aluminium khususnya di Jalan Semarang ini mereka dijanjikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan relokasi tepatnya yang berada di Pasar Dupa namun begitu para pedagang ini yang tergusur melihat langsung lokasi-relokasi tepatnya di Pasar Dupa ini sendiri mereka sangat kecewa sekali karena apa mereka melihat lokasi-relokasi khususnya untuk pedagang aluminium ini jauh dari kata layak maka dari itu setelah satu tahun berlangsung dan para pedagang ini masih terus berjuang hari ini mereka melakukan aksinya dengan sekumpulan para pedagang dan sekaligus dikawal bersama dengan teman-teman dari KBRS Perjuangan dan tentunya kita akan melihat bagaimana proses mediasi yang sudah sempat dilakukan di dalam bersama dengan pemerintah Kota Surabaya saya pun juga akan langsung menyapa Pak Gufron di sini selaku koordinator aksi Selamat siang Pak Gufron Selamat siang saya sendiri Gak pun ter Pak Gufron mungkin bisa sambil maju sedikit ke depan Bapak Ibu monggo bisa langsung bergabung di sini ya Pak Gufron begini ini kan untuk di hari ini mungkin bisa dipaparkan Pak secara singkat aksi demonstrasi hari ini bagaimana hasilnya Pak Ya terima kasih dari rekan kami stasiun televisi SPO yang tadi telah meliput dalam aksi rekan-rekan kami dari KBRS Perjuangan yang mana inti dari perjuangan kami ini adalah membera para-para pedagang ini yang tadi tidak mendapatkan hak-haknya dalam keadilannya untuk berusaha Kenapa? Karena yang terjadi pembongkaran itu hanya sepiak dari para pedagang-pedagang kecil saja dan untuk para pedagang-pedagang yang tadi itu pengusaha-pengusaha besar dari pihak Pemkot ataupun dari pihak penguasa tidak berani untuk membongkar dan tidak berani untuk memberikan solusi kepada rakyat-rakyat kecil ini Dan sejauh ini dari tahun 2018 upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh para pedagang ini? Alhamdulillah dari para pedagang ini banyak sekali sudah berusaha tadi itu untuk mediasi untuk meminta bagaimana jalan keluar yang solusi yang terbaik bahkan sampai memberikan surat-surat, mengirim surat sampai semua hiring ke Dewan sampai ke semua tapi tidak ada titik temu dan tidak ada suatu solusi yang baik untuk para pedagang ini bahkan sampai menimbulkan korban sampai 4 orang yang meninggal dunia kenapa? karena tadi itu depresi dan juga dia itu sampai berpikir yang soalnya ini masalah hidup jadi gitu, dengan masalah hidup ini akhirnya para pedagang ini bagaimanapun juga tetap akan memperjuangkan dan Alhamdulillah dari KBRS perjuangan akan terus mendampingi semua persoalan Surabaya yang tidak adil untuk masyarakat Surabaya Dari hasilnya tadi sempat ada rundingan ya Pak ya dengan pihak Pemkot bagaimana Pak? Untuk pendegi legasian kami selaku koordinator aksi tidak ikut Mungkin dari rekan saya ada yang bisa memberitahukan monggo Bapak Wahyudi Monggo Bapak atas nama Bapak siapa? Pak Wahyudi nama saya dari KBRS juga dan saya juga tadi itu ke delegasinya masuk ke dalam untuk mengendal dari pedagang-pedagang yang terrealisasi ataupun yang pedagang sudah disengsarakan ya oleh pihak-pihak dari keterkaitan itu dan kita sudah mengajukan untuk permintaan kalau memang pemerintah kota itu mengadakan aturan-aturan yang membuat pemerintahan jalan ataupun apa harusnya ada solusi dulu dari pedagang-pedagang yang tergusur itu satu dan yang kedua tadi itu belum ada solusi dan belum ada titik temu dari pihak terkait Pemkotnya ataupun dari pihak-pihak yang lainnya atau dari pihak cipta karya sendiri PU sendiri belum ada cuman hanya masih menjanjikan-menjanjikan tapi diterima juga aspirasi dari pedagang dan teman-teman KBRSB juga gitu ya terus dari masalah yang untuk pedagang mau menempati lagi dan kapanpun dia itu sanggup untuk berpindah apabila pemerintah kota sudah membongkar PT Gudang Garam yang juga lahannya sama gitu pada intinya seperti itu apa yang dijanjikan oleh pihak Pemkot Pak? yang dijanjikan masih menyampaikan kepimpinan jadi kita disuruh menunggu gitu saya boleh tahu ada ditemui oleh pihak siapa ini Pak Pemkot? itu namanya Pak Peter tadi itu ya Pak Peter yang dari Bakesbampol katanya itu ya terus ada lagi ibu baru semua jadi kita itu ditemui oleh dinas-dinas baru jadi kita yang nggak paham juga situ belum tahu aturannya apa dan statementnya apa dia masih sama-sama mempelajari gitu apa tidak itu juga ya? apa tidak memang rekayasa dari pihak beliau untuk begitu untuk mengadu dengan kita itu yang pejabat-pejabat baru mungkin gitu? kenapa? karena yang dulu-dulu pun juga kita udah sering dipimpong untuk iya kita dipimpong sampai kita udah nemuin Bapak Erick nemuin Pak Irvan juga tapi selalu dipimpong tidak ada solusi ataupun jalan keluar untuk para pedagang sebelas orang pedagang ini ini kita lakukan punjuk rasa ini kita lakukan bukan sekali dua kali lho Mbak itu budek itu yang disitu itu Pak Puntan mungkin saya boleh bergeser sejenak ini ya dengan para pedagang G Bapak atas nama Bapak siapa? Haji Romli Haji Romli G ya Pak G Pak Haji Romli saya sempat beberapa waktu lalu datang ke tempatnya Stenjenengan juga ya Pak Ia yang sementara itu sendiri update-nya bagaimana Pak sampai sekarang ini kondisinya bagaimana? ini kalau saya dengar dari kawan-kawan ada empat orang yang meninggal juga ya Pak Ia dari Rakyat semuanya itu depresi itu ada yang memikirkan masalah anaknya apalagi sekarang ini apalagi mau dagang yang dimakan udah gak ada sekarang setelah sekarang gak ada pemasukan, gak ada apa bikin kontra sudah habis, sudah gak punya apa Anda sendiri sekarang masih tetap berjualan tidak Pak? enggak, cuma kontrak gak jualan sudah gak jualan tapi hanya kontrak saja? iya nah kalau saya boleh tahu ini merupakan mata pencaharian satu-satunya Bapak ya? iya gak ada lagi itu selama tidak berjualan ini bagaimana Pak Jendenggan untuk membeli kebutuhan? utang, tutup lubang kali lubang utang karena itu beneran ini Tuhan yang nyaksikan nama Ibu siapa Bu? Bu Haji Romli saya minta ganti yang layak ya kalau gudang garam dibongkar saya siap mau pindah gitu saya ngekos disana itu ya buat bayar aja tutup lubang kali lubang apalagi yang buat makan janji pemerintah itu janjinya yang tepat sama rakyat kecil gini kalau Cina jangan diusahakan cari tempat buat parkir ya kalau saya ada di mana ada di mana gak pernah ada yang ninju gitu jadi pemerintah itu yang yang apa pemerintah itu yang semangat rakyat kecil yang meninggal sudah empat yang meninggal saya sama anak saya gak ngumpul tidurnya gak ngumpul pisah-pisah sudah gitu tempat saya lukus tetap lubang kali lubang jualan gak bisa rakyat kok gak kasih sama rakyat kecil ya pemerintah itu ya pemerintah itu gak salah orang kecil ya jangan ambil seedaknya sendiri ya pemerintah itu ya kasih tempat yang layak bagaimana rakyat ini sampai yang meninggal ada orang empat begini katanya burisma itu kok bahaya katanya orang tapi kenyataannya kayak gini apa sih pak yang dijanjikan anda dengar sendiri dari pemerintah kota pada saat waktu itu ya begini satu mau dikasih tempat tapi kenyataannya tempatnya itu gak cukup apa-apa kalau buat tidur aja gak bisa jual hake bisa itu itu burisma nyanda adil burisma nyanda adil burisma itu ya kalau minta suara aja gimana gitu tapi kenyataannya sekarang burisma itu apa burisma apa itu kalau minta bantuan sama rakyat kecil burisma itu kalau kejadian gini gimana rakyatnya terlantar semua rakyatnya terima kasih bapak ibu saya mungkin akan kembali lagi kepada pak gufron pak gufron oke jadi saya sempat berbincang dengan para pedagang juga pak gufron nah ini tadi mengatakan bahwa mereka pun juga melihat kondisi tempatnya di tempat apa lapaknya itu sendiri pun juga tidak layak ya makanya itu dari awal kami kan udah udah berbicara tadi bahwa saya akan memperjuangkan apabila ada rakyat-rakyat yang tertindas oleh perda-perda yang tidak menguntungkan kepada masyarakat kecil dari KBRS perjuangan tetap terus akan berperjuangkan apa hak-hak masyarakat kecil itu aja jadi dengan tadi mbak bisa pewancara langsung dengan para pedagang mungkin mungkin karena ini siaran live atau siaran langsung mungkin bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait ya mungkin itu aja pak gufron nanti mungkin kita akan melanjutkan diskusi kita pemirsa laporin aja akan segera kembali saat lagi untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik pemirsa Anda kembali di segmen laporin aja dan di segmen terakhir kita kali ini para kawan-kawan disini yang sudah berkumpul utamanya yang mengawal betul perjuangan dari para pedagang aluminium di jalan Semarang ini dari KBRS perjuangan ini dan tentunya di segmen terakhir kita kali ini kita pun ingin mengetahui langkah-langkah berikutnya seperti apa karena begini pak perjuangan ini sudah berlangsung cukup lama dan lagi-lagi dipingpong tadi yang seperti yang Anda bilang pastinya harus ada aksi konkret ke depannya kalaupun dari pihak pemerintah kota tadi sudah ada menjanjikan satu hal perlu di follow up nah ini langkah selanjutnya bagaimana pak? ya saya akan tetap menunggu keputusan akhir dan apabila dari pihak Pemkot atau pihak penguasa tidak ada solusi yang terbaik untuk saat-saat ini kami teman-teman dari KBRS perjuangan akan melakukan aksi yang sangat besar sekali untuk Surabaya hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat karena apa? perjuangan masyarakat Surabaya harus ada yang menampingi dari KBRS perjuangan ini kalau kita melihat juga ya pak kondisi dari para pedagang sampai dengan saat ini ternyata terakhir mereka pun juga tidak berjualan lagi pak bahwa berarti kan tadi yang seperti Ibu Haji Romli katakan gali lobang tutup lobang lagi bagaimana dari teman-teman KBRS perjuangan melihat hal ini? makanya itu saya sangat merasa ibah sekali dan prihatin dengan kondisi para pedagang yang tadi itu sudah dampak dari penggusuran itu selama untuk biaya bertahan hidup itu ya itu tadi yang sesuai diceritakan dari pedagang dia selalu untuk menutup menggali lobang tutup lobang gali lobang tutup lobang dengan dengan kondisi prihatin seperti itu kan apa yang harus kita lakukan dan kita bangun untuk memperjuangkan mereka dan dari pihak pemerintah sendiri tidak pernah mendengarkan apa keluhan dari masyarakat ini jadi ya tetap akan kita perjuangkan tanpa mundur sama sekali baik ini pun juga ada dokumen-dokumen yang mungkin bisa ditunjukkan kepada kamera ya dokumen-dokumen yang disertakan ini untuk apa namanya ini membantu juga ya dalam proses memperjuangkan warga ini tadi ada press release ada press release juga ya Pak kita dokumentasi dokumentasi waktu pembongkaran ini adalah relokasi yang tidak sesuai yang diberikan oleh pemerintah kota jadi ukurannya 1,5 x 1,5 jadi ini tadi juga sudah saya sampaikan kepada wakil-wakil SKPD yang terkait terutama PU jadi jadi dilihat ini ini hanya muat 2 motor saja loh Pak sedangkan kebutuhan untuk pedagang Almunio Minin tadi kan lebih dari itu minimal itu adalah 4 x 4 kalau yang saya tahu untuk stannya jadi walaupun stannya permanent disini tapi yang kita kembali ke pokok masalahnya jangan sampai masyarakat ini merasa dibodohi masyarakat ini merasa ada tidak kesetaraan dalam hak dalam hal ekonomi maupun pekerjaan disini jadi kita pun meminta pemerintah kota itu memberikan untuk memberikan solusi jadi kritik yang kita sampaikan itu memang memang pedas karena kita memang menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat apa yang menjadi permintaan masyarakat pertama-tama Pak ini alasan mereka apa ini Pak ketika Anda tanya ini tidak layak dan kenapa harus dibangun satu lapak satu tempat begini ini yang jelas-jelas untuk pedagang aluminium sudah tidak mungkin yang sejauh ini saya tahu dari pemerintah kota ini tidak mengindahkan aspek-aspek yang seperti itu jadi tidak ada istilahnya dengar pendapat dulu baik dengan ahli maupun apa dengan pekerjaan yang asal makanya timbul relokasi seperti ini jadi yang kita kita butuhkan adalah bukti nyata yang memang memperhatikan hak-hak daripada masyarakat itu tadi yang disini yang sudah tidak sesuai ini harus digusur harus digantikan ini memang tidak ada komentar dari pemerintah kota mengenai ini ya tidak ada jadi hanya sebatas hanya sebatas angger gitu aja ya angger dibikinkan angger ada tempatnya ya situ tempat tanong gitu loh harus ditempati mungkin bagaimana seperti sedikit pemaksaan aja untuk menempati ini gitu jadi tidak tidak dipikirkan bagaimana aspeknya bagaimana untuk lokasinya ini sesuai apa enggak tidak gitu dulu jadi ada unsur untuk pemaksaan untuk menempati ini gitu baik untuk para pedagang sendiri monggo dari yang lainnya mungkin bisa ada monggo siapa tadi jadi bisa bergantian para pedagang monggo atas nama Pak siapa Pak Asrawi Pak Asrawi Pak Asrawi dengan kondisi saat ini Pak Asrawi untuk sekarang tinggal di mana Pak Asrawi tinggal di pasar buah depannya itu Pak pasar buah ngekos itu iya apakah masih berjualan atau tidak berjualan juga iya berjualan masih berjualan juga iya dari pendapatan jenengan deh Pak sejauh ini bagaimana apakah bisa nutupin kebutuhan sehari-hari oh enggak nutupin bukannya masalah hasil asal 10 ribu jadi 9 ribu terus malah sampai hutang-hutang ini kan tadi sempat ditunjukkan fotonya ya Pak untuk lapaknya jenengan sudah sempat hadir kesana semua pedagang itu sudah diprotes semua tapi sama Bapak Irvan sama Bapak sama Pak Irvan itu ya pokoknya kalau mau enggak mau harus tetap disana cuma bilangnya gitu dipaksa bisa diulang kembali Pak ada unsur pemaksaan bagaimana masalahnya itu ya unsur pemaksaan Bapak Irvan kan semua pedagang kan enggak setuju bilangnya Pak Irvan itu daripada enggak diganti kamu mau kemana aja nanti bilangnya gitu pakai enggak dipakai terserah terserah yang penting ada bilangnya begini ini saya kasih dapat mau ya enggak mau enggak apa-apa gitu padahal waktu itu ya sudah koordinasi oke saya buatkan seperti kebunyataan sempat ternyata tidak gitu itu benar saya itu lima kali tiga belas katanya sama kenyataannya satu kali satu setengah sempat nanya tidak sih Pak kok ini lapaknya cuma segini begitu sama koperasinya sama apa Pak Camat ini bukan tempatnya yang jual aluminium ini jangkrik Ake Ake itu bisa bisa setelah dilaporkan ke pihak Camat sendiri dan koperasi mereka ngomongnya bagaimana dia kan sudah main mata sama orang sana ya sudah ya itu gantinya katanya ya itu loh mau jual lah apa ini Pak jual aluminium yang enggak bisa apalagi jual aluminium buat Ake aja mesti kurang kan lebarnya berapa satu setengah lebarnya panjangnya tiga meter dua meter ya sudah itu intinya itu paksaan aja dari Pak Irpan dari Lura dari Camat itu paksaan semua itu saya kalau bisa enggak mungkin nekos tak tempatin saya ngekos dua juta kurang 250 yang ngekos satu bulan bukan satu tahun kalau sana biar bisa ditempatin saya tempatin disana sekarang itu bar sepeda motornya isi dua apalagi untuk bikin terpaksa saya ngekos jangan kan barang Pak ya alat-alatnya udah gak muat Pak saya itu tidur disana saya gak punya rumah saya tidur disana buat tidur saya aja gak bisa gitu sampai 10 bulan ini gak ada pertanyaan apa-apa saya laporan kesini sampai unjuk rasa gak ada tanggapan bagaimana itu rakyat kecil kok digini saya itu kok heran sekali dulu segera dibongkar dibongkar kenyataannya sekarang siapa yang menempati Cina kan parkir itu gak ada pengusutan itu jadi kita itu dibongkar hanya membuatkan iya yang lebih enak kan Cina dapet uang dari Cina itu mungkin Cina tuh enak sekarang jualan enak mobilnya taruh parkir kalau kita mau apa itu membangun untuk jualan gak boleh tapi kenyataannya Cina bikin parkir kenapa itu keadaan sama Pro PP-nya itu adil atau tidak gitu aja sebagai bentuk perjuangan juga ya Pak ya karena terakhir pun kan juga di hari ini juga sudah diadakan aksi harapan kedepannya jenengan Pak Haji Romli ini bagaimana terutama juga ikutan mengalah saya minta tolong cuma sebentar aja untuk mengais rezeki untuk menyambung hidup ya saya minta tolong ingin berjualan di sana walaupun 2 meter atau 1 meter untuk mengais rezeki nanti kalau sudah gudang garam dibongkar dan deretannya saya sejak kapan pun saya mau bongkar pindah tanpa ada bugatan apa-apa itu aja mungkin Haji Romli bisa menambahkan lah ya itu kalau saya dikasih tempat di sana kalau gudang garam sudah dibongkar saya siap pindah gitu aja saya siap kalau di sana belum dibikin embong dan garam belum dibongkar saya minta pemerintah saya ini minta dikasih jualan lagi di sana gitu mungkin saya akan kembali lagi kepada Pak Gufron tadi fotonya mana ya Pak untuk tempatnya fotonya ya tidak apa-apa sambil lalu Pak jadi begini para pedagang ini terus menitik beratkan terkait dengan adanya PT gudang garam tersebut ya Pak kalau misalkan itu PT gudang garam dibongkar maka kita pun juga sudah siap begitu kan ini bagaimana Pak upayanya apakah PT gudang garam itu sendiri memiliki ada-ada celah untuk bisa dibongkar sebenarnya Pak itu kan ya oke terima kasih itu adalah tugas dari pemerintah kota yang tadi harus memberikan maksudnya ketegasan yang memang harus sama kepada para pedagang kaki lima ini juga jangan hanya pedagang ini terus yang dari pihak gudang garam kok gak ada tindak lanjut kan gitu jadi ayo kita asas samalah gitu loh kita itu sama jangan dibedakan karena dia kapitalis disini kaumnya masyarakat kecil jadi kok ada ada perbedaan gitu itu tapi mungkin dari status tanahnya sendiri Pak dari PT gudang garam itu masih itu kan yang mengetahui dan yang memahami dalam bidang itu kan pasti Pemkot atau pemerintah kota dan itu pun juga sekarang gini yang untuk pembongkaran di yang untuk jalan ini juga kan gak urgent sih masih ada nah ini saya perlihatkan gambarnya Kak ini kan ini kan masih mungkin dihadapkan ini kan tidak urgent jadi masih bisa jadi harapan pedagang ini apabila gudang garam tadi itu dibongkar pedagang itu gak usah ngusir dia akan berkiti sendiri akan pindah sendiri itu yang yang diminta oleh dari pedagang cuma itu aja kan simple meskipun meskipun akhirnya ketika katakanlah PT gudang garam mau dibongkar dan para para pedagang ini pun juga siap dibongkar tapi kan bagaimanapun juga bagaimana caranya mengembalikan kembali Pak mereka untuk bisa usaha makanya itu dia siap karena di tempat ini ini kan udah lama ditempatin oleh para pedagang ini udah dimulai di tahun berapa tahun 60 65 dari 65 untuk sekian kan udah berapa puluh tahun jadi mungkin pelanggan-pelanggan yang tadi itu udah paham di tempat sana kan udah langsung cucuk ke sana kalau pedagang itu kalau dalam bisnis kan begitu nah apabila ini dipindahkan di lokasi yang lain kan masih perbaruan lagi dan itu tadi kata Umi ini kan betul akhirnya dia apa kali lubang tutup lubang untuk tadi itu bertahan hidup karena memang masih belum bisa normal kan gitu tapi kalau di tempat lama di lokasi yang lama dulu itu udah terkenal semua gitu apabila tadi itu gudang garam udah kena juga dibongkar para pedagang lo siap siap gak akan gak sampai gak usah ada surat memberitahuan gini dia akan pergi sendiri akan pergi sendiri itu aja ini sebagai gambarannya saja pemirsa dan untuk menegaskan kembali bahwa memang tidak layaknya tempat relokasi untuk para pedagang aluminium ini pemirsa kalau bisa anda lihat satu tempat ini yang tadi dikatakan 1,1 meter ya 1,5 x 1,5 ini hanya cukup untuk 2 motor nah sekarang kalau kita melihat barang dagangan dari pedagang aluminium nah ini bisa dilihat bisa dikat ini kalau satu lemar ini masuk ke sini ini bagaimana gitu sudah menghabiskan banyak tempat sekali ini memang sudah ya jadi sudah tidak ada katanya Pak Camatnya katanya Pak siapernya mana Pak Irpan katanya yang penting ada ini apa ini kalau saya boleh tahu ini Pak ini awalnya penggosuran ini ada negosiasi ini pengakuannya pedagang ada yang pemilik toko itu menyuruhkan anak buahnya itu untuk membeli lapak yang di depannya ini nah tapi lapak itu gak mau ada penawar sampai 300 gak mau dapat satu minggu dua minggu muncul lah surat edaran penggosuran edaran penggosuran itu awalnya sih dari situ terus toko ini Mbak ya toko ini setelah digusur Pak Muhammad Maimun iya di pedagang sana jadi ini pertukuan ini setelah depannya dibongkar ternyata pintunya udah siap ngadip ke barat ke jalan raya terus anehnya sekarang ini ya agak aneh ini semuanya ini tempat parkir semua sedangkan di sana itu dilarang parkir bahkan banyak mobil itu di apa itu di kunci dengan itu bisup 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 setelah di sana itu 500 ribu Pak 500 ribu untuk buka kunci karena dia melanggar terus setelah dimasukkan ke bank ternyata pemegang kuncinya itu masih nunggu kadang-kadang sampai 2-3 jam kadang-kadang lebih gitu loh kok di sana itu biarkan tempat parkir sedangkan di sana sudah tempat terlarang parkir ini pun juga sudah disampaikan tidak Pak untuk menjadi salah untuk protes sudah kita sudah sudah memberikan informasi untuk memberikan ini sudah belum ada kita-kita ini perwakilan dari pedagang kaki itu aluminium jalan semarang minta kalau bisa ini minta dengan hormat bisa jualan sementara di sana itu tok tuntutan kami untuk jualan sementara sementara nanti kalau sudah gudang garam dibongkar kita siap untuk membongkarnya dengan sendirinya ini sementara saja sementara saja gak apa-apa saya sudah nyadari tempat itu bukan tempat resmi begitu bukan hak mili baik ternyata memang sudah ada kesadaran juga dari para warga namun para warga di sini mencoba dan juga berharap ya nantinya ada tempat secara sementara di sana begitu saya terakhir sebagai penutup Pak Gufron untuk mengawal ke depan ini bagaimana Pak Gufron saya selaku dari koordinator aksi KBRS Perjuangan mengharap untuk kepada seluruh pemerintah kota dan pejabat-pejabat yang terkait dalam urusan ini marilah kita berikan solusi yang terbaik untuk para pedagang ini walaupun hanya tadi itu beberapa bulan atau beberapa tahun saja kami mengharap sekali untuk para pedagang ini dapat berjualan lagi di sana udah sekian terima kasih tolong diperhatikan para pemkot terima kasih Pak Gufron Bu Hajar Omli dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung saat ini dan tentunya pemirsa kita pun juga akan terus mengawal bagaimana update mengenai nasib para pedagang aluminium di Jalan Semarang nanti ke depannya dan demikian untuk laporan saya saya kembalikan lagi ke studio Rekan Aulia terima kasih Amanda untuk laporannya bersama sejumlah pedagang aluminium yang menuntut keadilan sejumlah informasi terupdate lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda Terima kasih